Hai Besti, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu happy Jumpa lagi dengan dapur mini Bunda Friska Berhubung di rumah tepung tapioca banyak, jadi aku mau buat cireng ya Besti Tapi sebelum itu jangan lupa tonton sampai selesai Yang pertama aku mau ulek dulu mericanya, karena stok lada bubuk di rumah sudah habis Mericanya sudah halus, aku tambahkan 1 siung bawang putih Tambahkan garam Lalu ulek kembali sampai halus Tuangkan 3 sendok makan tepung tapioca ke dalam mangkok Lalu masukkan bumbunya yang sudah di ulek tadi ya Besti Tambahkan air secukupnya Tambahkan kaldu bubuk Biar lebih mantap aku tambahkan daun bawang ya Besti Tapi sebelum itu aku potong-potong dulu Masukkan daun bawangnya dan aduk-aduk Lalu panaskan di atas kompor Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya Besti, biar nggak gosong Kalau sudah mengental, lalu angkat Masukkan sekitar 10 sendok makan tepung tapioca ke dalam mangkok Lalu masukkan adonan tadi Lalu remas-remas ya Besti Setelah seperti ini Lalu bentuk-bentuk Nah ini hasilnya ya Besti Bisa langsung digoreng Bisa juga ditaruh di kulkas dulu Sebelum digoreng, aku mau siapkan dulu sambalnya Untuk sambalnya pakai cabai, bawang putih, garam penyedap rasa, gula pasir, gula merah, dan asem jawa Tambahkan air secukupnya Yang terakhir tambahkan kecap Selanjutnya siapkan kuali dan panaskan minyak Minyaknya sudah panas Lanjut goreng dulu cirengnya Cireng itu ada beberapa arti ya Besti Ada jilok goreng Ada aji goreng Kalau cireng yang ini, aji goreng ya Besti Kalau sudah kering, angkat saja ya Besti Lanjut ke penggorengan kedua Oke Besti, cirengnya siap diincipi Semoga Besti-Besti yang nonton konten aku selalu happy Bye-bye Bye-bye